Pahala dan murka jilid 23. Karena nada ucapan orak seperti kenal baik gurunya, tentu saja Yapir Aing tidak berani sembarangan turun tangan, cepat ia minta maaf, Tecu tidak tahu peraturan. Di sini yang melarang orang masuk hutan dengan membawa senjata, mohon maaf karena kesalahan ini. Tak terduga nenek ini ternyata berwata aneh, semakin Yapengeng rendah hati, semakin gusar dia dan memaksa Yapengeng bergebrak dengan dia. Tiada jalan lain, terpaksa Yapengeng melolos pedang, katanya, baiklah, silakan Ciampu memberi petu hiju. Si nenek sekenanya mengambil sepotong belahan rambu dan ditabas dengan telapak tangan sehingga berbentuk serupa pedang, lalu berkata, nah, jika dapat kau tabas putus belahan bambuku ini segera ku lepaskan kau pergi. Kalau tidak, maka harus kau tinggal di sini untuk menemani aku dan menunggu sampai gurumu datang sendiri untuk membawamu pulang. Hui Tian Liong liap Engeng juga berwatak keras dan tidak mau mengalah kepada orang lain, ucapan si nenek membuatnya mendongkol, pikirnya betapa lihai ilmu pedangku, masa tidak mampu menabas putus sepotong bambu. Aku hanya menghormatinu sebagai angkatan tua, memangnya benar aku gentar kepadamu. Begitulah kedua orang lantas serang-menyerang dengan ilmu pedang masing-masing, Yap Engeng memainkan hian ki kiam. Hoat dengan cepat, sinar pedang bergulung-gulung dari berbagai arah dan bermaksud memotong patah pedang bambu lawan. Siapa tahu kumfusi nenek memang sangat ajaib, pedang bambunya selalu lolos dari lingkaran sinar pedang Yap Engeng, bahkan dapat menerobos dan balas menyerang. Jika Yap Engeng bermaksud menabas pedang bambu lawan, ia selalu membayangi pedangnya dan menempel pada batang pedangnya. Betapapun cepat gerakan Yap Engeng, pedang bambunya selalu dapat mengikuti sambaran pedangnya kian kemari, jangankan hendak menabas pedang bambu, ingin menyentuh ujung bajunya saja sukar. Keruan Hui Tian Liong Li terkesiap, sedapatnya ia melancarkan serangan gencar dengan bersemangat. Namun si nenek tetap hanya mempercepat daya tempelnya dan daya serangan Yap Engeng dapat dipatahkan dengan mudah. Hektometer, ilmu pedang ciptaan hian kiet su ternyata juga sebegini saja, demikian jengek si nenek. Tampaknya sudah jelas harus kau tinggal di sini untuk menemani aku. Sementara itu seng surya sudah menggeser sampai di tengah langit, tampaknya sudah dekat lohor. Tentu saja Hui Tian Liong Li cemas dan gusar, ingin melepaskan diri justru tidak bisa karena tertempel oleh pedang bambu lawan. Karena gugupnya itulah dia mengeluarkan sempritan bambu dan meniupnya untuk memanggil tawan setelah mendengar sejenak suara sempritan bambu, si nenek berkata, Eh, menarik juga sempritanmu ini. Mengapa hutan bambuku ini tidak terdapat bambu bagus semacam ini? Suaranya juga sangat enak didengar, boleh coba ku pinjam lihat? Ia pengen tidak menghiraukannya, sembari bergebrak dengan si nenek, sekuatnya ia meniup terlebih nyaring suara sempritannya. Mendadak pedang bambu si nenek menyampu ke samping sehingga pedang ia pengen ikut tertolak, lalu sebelah tangannya hendak merampas sempritan bambunya. Selama tirakat 12 tahun di Xiaohansan, kecuali meyakinkan ilmu pedangnya dengan lebih sempurna, Ia pun berhasil menguasai dua macam kungfu mahalihai, yang semacam adalah liuin siu hoat atau kungfu mengebut dengan lengan baju untuk melibat senjata musuh. Semacam lagi adalah kyu sing ting hing ciam atau jarum maut sembilan bintang, senjata rahasia jarum yang sekaligus dapat mengincar sembilan hiatu di tubuh musuh. Kini dilihatnya si nenek hendak merebut sempritannya sehingga sebelah kanan ada peluang, langsung lengan bajunya mengebas untuk membelit pedang bambu lawan, selagi hendak dibetotnya, sekonyong-konyong terdengar bret, lengan baju sendiri terobek oleh gorsan jari si nenek, tahu-tahu sempritan bambu juga terampas. Terdengar si nenek berucap dengan tertawa, Haha, boleh juga kepandayanmu ini, cuma sayang kurang tenaga sehingga tidak dapat mematahkan pedang bambuku. Nah kukira engkau tetap harus tinggal menemaniku di sini. Meski pedang bambu si nenek yang terbelit lengan baju ya pengeng dapat ditariknya kembali dalam sekejap, tidak urung pedang bambu itu tergetar pecah juga, hanya tidak sampai patah. Sebaliknya lengan baju ya pengeng justru terobek, sempritannya juga terampas, kalau dihitung, jelas si nenek jauh di atas angin. Akan tetapi dia tokoh angkatan tua yang terhormat, diam-diam ia pun kagum terhadap kungfu ya pengeng yang hebat itu. Setelah kecundang, segera yak pengeng mengeluarkan lagi kungfu andalan yang lain, sekali tangan bergerak, serentak jarum yang sudih siap diselentikan secara beruntun-runtun, liai sekali jarum yang sekaligus mengincar sembilan hiatu ini. Setelah berhasil merampas sempritan bambu orang, si nenek tertawa dan berkata, menarik juga mainan ini, biar ku coba meniupnya. Segera sempritan didekatkan bibir dan ditiupnya, seketika terdengar suaranya ring keras, jauh lebih keras daripada tiupan ya pengeng. Pada saat itulah ya pengeng juga menyambitkan jarum sehingga sama terpental oleh tenaga tiupan si nenek. Tampaknya ilmu pedangmu tadi belum kau mainkan seluruhnya, marilah kita coba bertanding pedang lagi, kata si nenek dengan tertawa, sekali pedang bambu bergerak, kembali pedang ya pengeng ditempelnya. Sementara itu Seng Surya sudah doyong ke barat, sudah lebih satu jam mereka bertempur dan Hui Tian Liong liap eng-eng masih sukar melepaskan diri. Teringat olehnya saat ini seharusnya Chia Tian Hoa sudah sampai di tempat pertemuan yang dijanjikan itu, entah suara, sempritannya tadi didengarnya atau tidak, mau tak mau hati apeng-eng menjadi cemas dan gelisah. Pada saat itulah tiba-tiba dilihatnya ada orang melompat masuk, semula disangkanya Chia Tian Hoa sudah datang, tak terduga adalah In Lui, murid kesayangannya. Malahan menyusul pula seorang pemuda cakap. Meski belum pernah kenal Tio Tan Hong, tapi sekali pandang saja Ia pengeng dapat merasakan keperkasaan anak muda itu, ia merasa kepandayan orang ini pasti tidak di bawah muridnya sendiri. In Lui terkejut ketika melihat gurunya tidak mampu menandingi si nenek, segera ia memberi isyarat kepada Tio Tan Hong, lalu tampil ke depan dan berkata, Suhu, segala urusan biarlah murid yang bekerja bagimu, biarlah kami yang akan minta petunjuk beberapa jurus kepada lociampu ini sekaligus untuk menambah pengalaman. Hui Tian Liong Li memandang mereka sekejap, Ia pikir aku saja bukan tandingan nenek ini, masakah kalian sanggup menghadapinya, sungguh anak muda yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Tapi perasaan ini tidak dapat dikemukakannya di depan orang luar. Selagi ragu, mendadak si nenek menarik kembali pedang bambunya dan melompat keluar kalangan, katanya dengan tertawa, baik juga, aku paling suka kepada anak muda yang bernyali. Apakah kalian ini murid angkatan ketiga Hiyan Ki Itsu? Kepandayan apa yang telah kalian puasai, boleh juga coba maju, akan kulihat kungfu kalian. Yap eng-eng merasa lega, sebab dari nada ucapan si nenek jelas tidak bermaksud jahat, ia menduga orang pasti takkan bertindak kejam terhadap dua anak muda, maka ia lantas menanggapi, baik, boleh kalian coba hadapi beberapa jurus lociampu ini, tapi perlu hati-hati. Nenek itu sama sekail tidak mengacuhkan kedua anak muda yang akan dihadapinya, ia lintangkan pedang bambu yang pecah bercabang itu di depan dada, katanya, nah, kenapa tidak melancarkan serangan? Tan Hang dan In Lui sama merabai tangkai pedang masing-masing sambil memberi hormat. Kata mereka, mohon petunjuk lociampu. Begitu bersuara, serentak kedua pedang mereka bergerak bersama, yang satu dari kanan dan yang lain dari kiri, sampai di tengah jalan, sekonyong-konyong kedua pedang berputar suatu lingkaran terus mencung aci pinggang lawan. Menurut perkiraan simulasi nenek, bila mana kedua anak muda ini adalah murid angkatan ketiga Hiankyetsu, betapapun tinggi kungfu mereka juga terbatas, maka caranya menghadapi mereka hanya karena iseng saja dan ingin menguji anak muda. Siapa tahu gabungan kedua pedang ternyata sedemikian lihai. Keruan si nenek terkejut menghadapi ancaman maut itu, jaraknya sudah sangat dekat, ingin menangkis sudah tidak keburu lagi, dalam sekejap itu mendadak terlihat sesosok bayangan mengapung ke atas secepat terbang. Berbareng itu Tan Hong juga cepat menyikutin Louis sehingga nona itu tertumbuk mundur beberapa langkah. Kejap lain dilihatnya si nenek sudah mengadang lagi di depannya dengan tertawa dan memuji, bagus, ayolah maju lagi, anak muda. Rupanya dalam keadaan mendadak dan tidak sempat lagi menangkis dengan pedang bambu, terpaksa si nenek mengeluarkan kepandayan andalannya, mendadak ia meloncat setingginya dan melesat mundur, pada saat meloncat itu kedua lengan bajunya sekaligus mengebas ke kiri dan ke kanan. Luekang si nenek sudah mencapai puncaknya sempurna, tenaga kebasan lengan bajunya luar biasa dasyatnya, bukan saja kedua pedang Tan Hong dan In Lui tergetar ke samping, bahkan daya kebutnya masih terus menyambar ketubuh kedua anak muda itu. Tan Hong tahu kelihayan itu, cepat ia menggunakan gerakan lincah untuk menyikut mundur In Lui, ia sendiri pun cepat berkelit sehingga kedua pihak tidak sampai mengalami cedera. Tadinya nenek itu menyesal dengan kebasan lengan bajunya itu, khawatir akan melukai kedua lawan muda itu. Tak tersangka Tan Hong telah memperlihatkan gerakan yang indah, tentu saja si nenek terkejut, heran dan juga girang. Cepat ia putar pedang bambu dan mengadang di depan kedua anak muda itu dan pertarungan berlangsung lagi. Sekarang si nenek sudah tahu kehebatan daya serang gabungan kedua peding anak muda itu, ia tidak berani lagi bersikap mempermainkan. Segera ia putar pedang bambu dengan gencar, jauh lebih serius daripada waktu menempur Hui Tian Liong Liap Eng Eng tadi. Tan Hong dan In Lui juga mengeluarkan segenap kemahirannya untuk melayani serangan si nenek, dalam 50 jurus ternyata si nenek tidak dapat mengatasi mereka. Sampai terkesimah Hui Tian Liong Liap Eng Eng menyaksikan pertandingan seru ini. Ia heran ilmu pedang anak muda ini dapat bekerja sama serapi ini dengan ilmu pedang dan Lui ajarannya itu, setiap jurus dilancarkan dengan wajar, keduanya seperti waktu latihan saja, tapi daya serang gabungan kedua pedang justru sedemikian rapatnya dan tiada setitik peluang pun bagi musuh. Yang lebih aneh adalah ilmu pedang yang dimainkan Tan Hong itu dirasakan Yap Eng Eng seperti dikenalnya, cuma sukar baginya untuk menyebut namanya. Tentu saja Yap Eng Eng terkeran-heran, tiba-tiba tergerak hatinya, pikirnya, Daulu Suhu mengajarkan dua macam ilmu pedang kepadaku dan Tian Hoa dengan larangan tidak boleh saling mengajarkan lagi. Memangnya ilmu pedang anak muda ini adalah ilmu pedang yang dikuasai Tian Hoa yang juga belum pernah kulihat itu. Dalam pada itu pertarungan di tengah kalangan semakin sengit, lama-lama si nenek kelihatan sudah mulai di atas angin, meski yang digunakan cuma pedang bambu, namun penuh tenaga dan membuat lawan tertekan hingga hampir sukar bernapas. Sejak kenal dan bergabung, kedua pedang Tan Hong dan In Lui tidak pernah ketemu tandingan, sekalipun gabungan Oh Mong Fu dan Lim Sian Im juga cuma bertarung sama kuat dengan mereka, siapa sangka pedang bambu si nenek sekarang dapat mematahkan semua jurus serangan kedua pedang mereka, bahkan dapat mengatasi dan mendesak kedua anak muda itu hingga cuma mampu menangkis dan tidak sanggup balas menyerang lagi. Selagi Tan Hong hendak mengaku kalah, tiba-tiba didengarnya si nenek berseru, siapa itu yang datang? Serahkan pedangmu. Waktu ia putar pedang dan berpaling, sekalian ia petik segenggam daun bambu, dengan gaya hujan grimis memenuhi langit, sekaligus ia hamburan daun bambu itu. Dalam sekejap itu terdengarlah suara mencicit beberapa kali, belasan helai daun bambu beterbangan menari di udara dan jatuh ke tanah dengan pelahan. Si nenek juga sudah menduga pendatang pasti musuh tangguh, maka sekaligus menghamburkan belasan helai daun bambu, siapa tahu senjata orang tetap tidak dapat dipaksa terlepas. Tampaknya kepandaian pendatang ini terlebih tinggi lagi daripada hujian liong liapengeng. Terbeliak juga metu yapengeng ketika diketahuinya orang yang lompat turun dari pagar tembok itu tak lain tak bukan adalah cia tian hoa yang dirindukannya selama 12 tahun ini. Baik-baik, si moai segera cia tian hoa menyapa. Engkau juga baik, samko, jawab yapengeng. Apakah sudah bertemu dengan jisuheng selagi cia tian hoa hendak menjawab, terdengar si nenek lagi berseru, apakah kau pun murid hiat kiet su? Baik, boleh juga ikut maju untuk coba-coba beberapa jurus denganku. Si moai, kita jangan bicara urusan pribadi dulu, ucap tian hoa dengan tertawa. Mumpung kebetulan bertemu dengan orang kosen di sini, marilah kita coba berlatih ilmu pedang gabungan kita. Nah, tan hong, kalian bukan tandingan lociampua ini, lekas mengaku kalah saja. Serentak tan hong dan in lui melompat keluar kalangan, lalu mereka memberi hormat dan berkata, terima kasih atas pengajaran lociampua sehingga banyak menambah pengetahuan kami. Sikap mereka tenang dan lugas, meski kalah, tapi tidak bingung. Kalian mampu menahan lebih lima puluh jurus seranganku dan tidak dapat dianggap kalah, kata si nenek. Baiklah, biar bergantian guru kalian yang maju. Kami berdua maksudmu tanya hui tian liong lian engeng, tenaganya sudah pulih setelah istirahat. Begitulah lebih baik, aku memang ingin belajar kenal dengan ilmu silat ajaran Hiat Kietzu yang paling hebat, kata si nenek. Chia Tianhoa melirik si nenek sekejap, tanyanya, dapatkah lociampua menjelaskan hubungan apa antara lociampua dengan guru kami? Mendadak si nenek marah, dan peratnya, Hiat Kietzu menganggap kungfunya nomor satu di dunia, mana nenek kriyut seperti diriku berani mengaku ada hubungan dengan dia. Kalian juga tidak perlu bicara tentang hubungan baik segala, keluarkan saja segenap kepandaian kalian ajaran Hiat Kietzu. Diam-diam nyap eng-eng merasa heran, sebab dari nada ucapan si nenek rasanya seperti ada sesuatu perkara dengan gurunya sendiri. Dilihatnya Chia Tianhoa menjawab dengan tersenyum, baik, kami menurut saja atas kehendak lociampua, mohon petunjuk, maaf. Seret, kontan ia mendahului menusuk ke depan, menyusul Hui Tianliong Li juga melancarkan serangan. Gerak pedang mereka sebenarnya cuma geran pembukaan yang sangat umum, siapa tahu gabungan kedua pedang justru menimbulkan daya serang yang sangat lihai sehingga nenek itu didesak mundur dua-tiga tindak. Eng-eng sangat girang, pikirnya, ilmu pedang ciptaan suhu ternyata sangat ajaib. Ilmu pedang yang dimainkan Chia Tianhoa dan Yap Eng-eng sekarang sebenarnya sama dengan gabungan kedua pedang Tanhang dan Inlui, bedanya hanya terletak pada kekuatan saja sehingga daya tekannya juga berlipat. Bagus, baru sekarang ku kenal kepandayan sejati Hyankyetsu, seru si nenek, pedang bambu lantas berputar, seketika tertampak di cengali hutan penuh bayangan si nenek dengan rambutnya yang ubanan itu berkibar, lengan baju mengebas membuat daun bambu sama rontok, ditambah lagi keajaiban jurus serangan pedang bambu, sungguh daya serangnya sangat mengejutkan. Chia Tianhoa tidak menjadi gugup, ia bertahan dengan kuat di tempatnya, ia keluarkan ilmu pedang ajaran sang guru. Yap Eng-eng juga menirukan Keru Seng Suheng, Hyanky Kiamhoa dimainkannya dengan kencang sehingga air hujan pun sukar menembusnya. Betapapun si nenek berputar Kian kemari dengan cepat selalu tertahan oleh kedua pedang Lafau dan sukar mendekat. Sampai berkunang-kunang Tan Hang dan In Lui mengikuti pertarungan luar biasa itu, tapi juga makin memahami betapa lihai gabungan ilmu pedang mereka. Setelah bergerak tahun 1950-an jurus, tiba-tiba Chia Tianhoa berseru, maaf atas tindakan ku yang tidak sopan ini. Mendadak tubuhnya mengapung ke atas, Yap Eng-eng juga lantas berputar dan menabas ke belakang, kedua pedang menyerang dengan cepat, terdengar suara kain robek dan bambu pecah. Ternyata pedang bambu si nenek sudah tertabas menjadi empat dan kedua lengan bajunya juga terobek, berbareng Chia Tianhoa dan Yap Eng-eng menarik kembali pedangnya dan berkata, maaf. Si nenek membuang pedang bambunya, ucapnya dengan lesu, tak dapat ku tahan kalian di sini, nah, boleh kalian pergi saja. Berpuluh tahun ia tirakat dan meyakinkan ilmu di tengah hutan bambu ini, ia sangka akan dapat menandingi Hian Kiet Su, siapa tahu menempur murid orang saja kalah, tentu saja ia sangat kesal. Begitulah Chia Tianhoa berempat lantas meninggalkan hutan bambu itu. Ilmu silat nenek ini sungguh tak dapat kita tandingi, kata Yap Eng-eng. Kukira pada zaman ini kecuali guru kita dan si iblis tua siang keantiannya, urutan selanjutnya mungkin adalah si nenek ini. Wah, alangkah menariknya jika terjadi pertandingan di antara mereka, tukas Inlui. Bisa jadi sejak dulu mereka sudah pernah saling ukur kepandayan, ujar Tianhoa dengan tertawa. Cuma kita dilahirkan terlambat dan tidak sempat menyaksikannya. Tampaknya dia ada hubungan erat dengan guru kita, kata Eng-eng. Samko, dari nada ucapanmu, agaknya kau tahu asal usulnya? Ya, orang perguruan kita yang tahu jelas asal usulnya kecuali Suhu mungkin hanya Toa Suheng saja, tutur Tianhoa. Samar-samar pernah ku dengar cerita Toa Suheng, katanya permusuhan antara Suhu dengan siang keantiannya. Tidak cuma soal berebut memimpin dunia persilatan saja, tapi di dalam urusan mereka menyangkut pula seorang perempuan koson. Waktu itu ku tanya penjelasan lebih lanjut, tapi Toa Suheng tidak mau bicara kisah Suhu masa lampau itu. Dimanakah Toa Suheng sekarang? Tanya ya pengeng. Sudah sekian tahun tidak ku lihat dia, kabarnya kalian rada tidak puas dan ada salah paham kepadaku, kata Tianhoa. Memang betul, ujar engeng. Sepuluh tahun engkau tinggal di negeri Watze, sesungguhnya apa yang telah kau kerjakan? Mengapa bisa bekerja bagi Tio Chong Chiu malah? Tianhoa tertawa, katanya, Tan Hong, ku perkenalkan padamu. Nah, si Moai, dia inilah putra Tio Chong Chiu, muridku yang ku terima selama di Watze. Yap eng-eng tercengang, hah, sungguh murid yang baik, pantas tadi dia dapat bergabung dengan anak Lui, gabungan pedang mereka sanggup menandingi si nenek dalam 50 jurus dan tak terkalahkan. Dalam hati ia pun sangsi masa demi menerima seorang murid bagus harus merendahkan dirinya bekerja bagi Tio Chong Chiu dan rela dimarahi saudara seperguruannya. Urusanku cukup panjang untuk diceritakan, kata Tianhoa. Sekarang lebih baik kita mencari Jisuheng dulu. Setiba di kaki gunung, In Lui dan gurunya menunggang satu kuda dan Tan Hong satu tunggangan bersama gurunya pula. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan Tiao Im Hwasyo di luar Gan Bun Kuan. Anehnya Tiao Im Hwasyo tidak terlihat lagi di situ. Hi, kemana perginya Jisuheng ucap Hengeng dengan heran. Dengan kecepatan kuda kita kalau kita menjelajahi sekitar sini. Tentu akan dapat menemukan dia, ucap Tianhoa. Jika begitu marilah kita mencarinya dengan membagi arah, kata Tan Hong. Kalian tidak perlu ikut cari, ujar Tianhoa. Saat ini di dalam negeri Watze sedang terjadi keributan, sangat mungkin ayahmu akan terancam bahaya. Bila mana bukan lantaran ingin bertemu dengan Jisuheng, tentu hari ini aku takkan kemari. Maka sekarang lekas kalian pulang dulu ke Watze. Bahaya apa maksud suhu tanya Tan Hong? Ya Sian sudah mencurigai ayahmu, maka setelah dia membawa pasukannya pulang ke Watze maksudnya merebut kekuasaan bertambah keras, bukan mustahil dalam waktu singkat kudeta akan dilaksanakan olehnya. Tan Hong merasa keterangan suhu ini seperti pendirian ayahnya sudah ada perubahan dan diam-diam bersedia membantu kerajaan Beng. Tentu saja ia girang dan juga khawatir, ia tidak sempat banyak tanya lagi, segera ia mohon diri kepada Sang Guru dan bersama In Lui berangkat pulang Kuatze. Memandangi bayangan kedua muda-mudi itu, dengan tersenyum Chia Tianhoa berkata, nyata mereka jauh lebih beruntung daripada kita. Muka Witian Leong liap eng-eng menjadi merah. Tio Tan Hong dan In Lui memang terasa seperti bayangan dirinya dengan Chia Tianhoa. Begitulah Tan Hong dan In Lui menempuh perjalanan dengan cepat pulang ke Watze, tujuh hari kemudian mereka sudah sampai di padang rumput Cumusin, setelah melintasi padang rumput ini, antara 300 li lagi akan sampai di ibu kota Watze. Kuda Tunggangan Tan Hong dan In Lui sama kuda pilihan yang sehari sanggup berlari ribuan li perasaan Tan Hong terasa lega, katanya dengan tertawa, dua hari lagi kita akan sampai di rumah. Ia tanggalkan sebuah buli-buli arak yang tergantung di atas pelana, isi buli-buli itu adalah arak susu kuda yang dibelinya dalam perjalanan, katanya, sudah lama tidak merasakan arak jenis ini. Apakah kau pun ingin minum setitik, adik cilik? Sudah turun-temurun keluarga Tio tinggal di negeri Watze, dengan sendirinya sudah terbiasa dengan adat istiadat dan kereh hidup orang Mongol. Meski arak susu kudi itu tidak lebih sedap daripada arak Tiongkok yang terkenal, namun Tan Hong telah minum dengan nikmat. Aku tidak mau minum, rasanya tidak enak, demikian, jawabin Lui. Tan Hong membuka tutup botol dan menenggak isinya, lalu bersenandung membawakan syair pujangga yang memuji kebesaran negara dan bangsanya. Ketika dilihatnya In Lui diam saja dan termenung, ia coba menegurnya, Eh, adik cilik, engkau mengelamun apa? Aku lagi pikir mengapa, mengapa sudah sekian hari kita dalam perjalanan dan tidak terlihat kaum pengembala hijrah ke selatan untuk menghindari musim dingin, kata In Lui. Biasanya bila mana musim dingin tiba, sering ada rakyat pengembala hijrah ke selatan, di samping berdagang juga sekaligus membeli barang-barang keperluan sehari-hari, jika musim semi tiba barulah mereka pulang ke utara. Memang sudah beberapa hari Tan Hong juga merasa heran sebab tidak terlihat gerombolan hewan yang biasa dihela kaum pengembala. Selagi bicara, tiba-tiba terdengar suara keleningan unta. Lihat itu, bukankah kaum pengembala yang sedang hijrah ke selatan ucap Tan Hong dengan tertawa. Waktu mereka memandang jauh ke sana tertampak seekor unta dan beberapa ekor kuda sedang lari menuju ke arah mereka. Tampaknya cuma satu keluarga pengembala yang sedang hijrah ke selatan, kata In Lui. Tapi, biasanya mereka hijrah secara berkelompok dan beramai-ramai. Coba lihat, di belakang mereka masih ada. Eh, itu bukan kaum. Gembala melainkan tentara Mongol, seru Tan Hong. Terlihat debu pasir mengepul, kira-kira belasan tentara Mongol berkuda sedang mengejar kemari. Hanya sebentar saja beberapa rakyat gembala itu sudah tersusul, lalu diseret dan ditarik, dalam sekejap terdengarlah suara jeritan orang lelaki dan tangis orang perempuan. Hah, tampaknya sedang terjadi mencari kulipaksa, kenapa kaum wanita juga dipaksa, kata In Lui. Hin, jika hal ini sudah kepergok kita betapapun tak dapat kita diamkan. Tan Hong sudah terpengaruh oleh arak susu kuda, mendengar ucapan In Lui yang bersemangat itu, segera ia menjawab, baik marilah kita bunuh tentara Mongol itu dan berikan kuda mereka kepada rakyat gembala. Tidak, jangan kau bunuh seorang pun, halo mereka sudah cukup, kata In Lui. Tan Hong tahu hati si nona welas asih, sebenarnya ia cuma bergurau saja, maka katanya lagi baiklah, kuturuti kehendakmu. Segera mereka melarikan kuda ke depan, terlihat beberapa tentara Mongol sedang menyeret seorang perempuan muda, beberapa tentara Mongol yang lain lagi mengancam dua gembala lelaki dengan panah mereka sambil mendam perat, kurang ajar. Kenapa kalian tidak tunduk pada perintah Taisu, Perdana Menteri, dan berani sembarangan pindah? Kedua rakyat gembala itu terdiri dari seorang tua dan seorang muda, yang tua lantas menjawab, kami akan ikut pulang bersama kalian, cuma anak-anak perempuanku janganlah kalian bawa. Seorang tentara Mongol membentak, kalian berani membangkang terhadap perintah Taisu, segenap anggota keluargamu harus dihukum. Mei dengar pembicaraan itu, In Lui sangat gusar, segera ia menerjang ke depan. Eh, bagus benar kedua ekor kuda mereka ini, seru kawanan tentara Mongol itu. Hah, kedua penunggangnya adalah orang Han? Serentak kawanan tentara itu pun menyongsong ke depan. Aha, jika kalian menghendaki kuda, biarlah kami berikan padamu, cuma ku kuatir kalian tidak mampu mengendalikannya, ucap Tan Hong dengan tertawa. Sembari bicara Tan Hong sengaja mendekatkan kuda putih ke depan kawanan tentara itu, Kontan Tiawia Sai cuma mendepakian kemari, beberapa tentara Mongol itu terdepak hingga jungkir balik. Seorang bintara Mongol menyangka In Lui adalah anak perempuan yang lemah, segera ia hendak menangkapnya, tak terduga sekali lengan baju In Lui mengebas, kontan bintara itu jatuh terjungkal. Hektometer, jika kalian berani mengganas lihatlah kuda ini sebagai contoh, bentak Tan Hong sambil menepuk pelahan dengan telapak tangannya, namun tenaga yang digunakan adalah pukulan beratai Likim Kong Chiang. Kontan kuda tunggangan bintara Mongol itu kepala pecah dan otak berantakan serta roboh binasa. Keruan kawanan tentara Mongol itu ketakutan setengah mati melihat kelihayan Tio Tan Hong, semuanya melongo seperti patung. Rasa gemas In Lui rada terlampiai, melihat kelakuan kawanan tentara yang kesimah itu, ia tertawa geli dan membentak. Kenapa tidak lekas senyah? Apa minta mampus? Kawanan tentara Mongol itu berteriak terus mencemplak ke atas kuti masing-masing dewe kabur secepatnya. Yang konyol adalah bintara tadi, ia kehilangan kuda, terpaksa lari terbirit-birit dan jatuh bangun. Gembala tua tadi mendekati Tan Hong dan mengucapkan terima kasih. Tadi mereka bilang ada perintah Taisu, sesungguhnya perintah apa tanya Tan Hong? Setelah Taisu, maksudnya Yasian pulang, segera beliau memberi perintah bahwa musim dingin ini tiada seorang pun diperbolehkan hijrah ke selatan, harus menunggah setelah pendaftaran wajib militer baru boleh pindah tempat, tutur si Gembala tua. Banyak anak muda yang telah dipaksa menjadi tentara. Usiaku sudah tua dan cuma punya seorang putra dan seorang putri, bila mana anak lelaki dipaksa dinas tentara, tentu hidupku bersama anak perempuan ini akan runyam. Sebab itulah kami melarikan diri, maksudku bila ketahuan akan mengaku tidak tahu menahu adanya larangan pindah tempat. Siapa tahu mereka sama sekali tidak menghiraukan keteranganku dan bermaksud merampas anak perempuanku. Diam-diam Tan Hong pikir kalau Yasian terburu-buru mengumpulkan tentara, mungkin selekasnya da'akan kudeta, merebut singgah sana Raja Watzze sekarang. Dengan sendirinya ia menguatirkan keselamatan ayahnya, tanpa banyak tanya lagi segera ia hendak tinggal pergi. Tiba-tiba dilihatnya Inlui sedang menarik tangan si gadis dan lagi ditanyai, kalian orang dari mana? Siapa namamu? Sorot mati Inlui kelihatan gembira dan sikapnya rada aneh. Terdengar gadis Motgol itu menjawab, Kami penduduk kelompok Olo, semula tinggal di selat Gunung Tengra sebelah selatan. Namaku Achila. Tiba-tiba Inlui menukas, Enci Achila, baik-baik kahengkah selama ini? Gadis Mongol itu tercengang karena orang menyebut namanya, ia mengawasi Inlui dengan heran, ia merasa seperti sudah pernah mengenalnya, cuma seketika tidak ingat di mana. Tan Hong juga merasa heran. Terdengar Inlui berkata pula dengan suara rada gemetar, Enci Achila, apakah-apakah bibimia masih tinggal di sana? Hah, engkau maksudkan bibimia yang menikah dengan orang Hong itu? Si gadis Mongol menegas. Betul, jawab Inlui. Ah, kiranya engkau en. En, belum lanjut ucapan orang Inlui lantas memotong, Betul, aku Inlui, engkau ingat sekarang? Waktu kecil kita sering main bersama dan ikut mengembala domba di selat gunung itu. Inlui meningalkan negeri Mongol sejak berumur tujuh, maka lamat-lamat masih ingat masa anak-anak dulu. Gadis Mongol ini adalah teman main waktu kecilnya, Mia yang ditanyakannya itu bukan lain adalah ibunya. Daulu ayah Inlui, yaitu Inting, waktu mengasingkan diri di Mongol, sempat menikah dengan gadis Mongol yang merupakan suatu kelompok suku dengan gadis yang bernama Achila tadi. Ketika Inting meninggalkan Mongol, kuatir kaburnya akan diketahui musuh, terpaksa ia pergi secara diam-diam, sampai istri pun tidak diberitahu. Melihat teman main waktu kecil kini sudah berubah menjadi seorang pendekar perempuan perkasa, tentu saja hati gadis Mongol tadi, sangat senang, tapi ketika dilihatnya Inlui menjadi berduka waktu tanya keadaan ibunya, segera si kakek menggantikan anak perempuannya menjawab, sejak kalian menghilang dulu, siang. Dan malam ibumu menangis sedih sehingga metap pun rusak. Kepala suku merasa kasihan padanya dan menyuruhnya bekerja piara kuda, mungkin sekarang masih tinggal di rumah kepala suku. Sebab itulah kepala suku bilang orang Hong kebanyakan tak dapat dipercaya dan menyatakan selanjutnya anak perempuan bangsa kami dilarang kawin dengan orang Han. Mendengar itu, tak tahan lagi tangis Inlui dengan sedihnya, Jangan menangis, adik cilik, bujuk Tan Hong nanti kalau urusan kita sudah selesai, segera kita mencari ibumu. Syukur bibi masih hidup di dunia ini, juga sudah diketahui tempat tinggalnya, sungguh masih beruntung bagimu, masa menangis malah? Inlui melirik Tan Hong sekejap, ia mengusap air mata, lalu mencemplak ke atas kudanya dan melanjutkan perjalanan. Tan Hong merasa kesal juga, ikut berduka bagi nasib ibu Inlui, terlebih bila diingat sebabnya ibu Inlui sampai menderita, awal mulanya juga akibat tindakan ayahnya yang keliru, hal inilah yang membuatnya menyesal, diam-diam ia bersumpah kelapasti akan berusaha menembus dosa ayahnya itu. Begitulah mereka terus menuju ke utara, makin jauh makin banyak tentara Mongol yang ditemui mereka, untung kuda mereka sangat cepat, bila teperguk lantas berputar ke arah lain, biarpun tentara Mongol ingin menanyai mereka juga sukar menyusulnya dua hari kemudian sampailah mereka di kota Rajawadze, sebelumnya Tan Hong dan Inlui sudah berganti pakaian rakyat gembala setempat, seperti orang yang masuk kota untuk membeli barang keperluan musim dingin. Setelah mendapatkan sebuah hotel kelas menengah, selesai mengatur kudanya, lalu mereka keluar. Istana keluarga Tio berdekatan dengan Istana Raja, tepat di depan jalan simpang empat, biasanya lalu lintas sangat ramai, tapi hari ini ternyata sunyi sepi. Begitu tiba di jalan raya ini lantas dirasakan oleh Tan Hong suasana yang aneh, diam-diam ia merasakan firasat yang tidak enak. Mestinya setelah melintas jalan raya itu sudah terlihat Istana Perdana Menteri, mendadak Tan Hong berganti rencana, ia bawa Inlui memutar ke sana melalui sebuah gang kecil, lebih dulu ia sembunyi di ujung gang dan mengintip keluar, dilihatnya di depan rumahnya banyak pengawal yang meronda kian kemari, bahkan para jurid itu terasa asing, tiada satu pun dikenal Tan Hong, jelas mereka bukan pengawal Istana Perdana Menteri. Tan Hong menarik Inlui dan cepat mengeluyur pergi dari situ, setelah membelok beberapa tikungan jalan, mereka mendapatkan sebuah rumah minum kecil. Mari kita isi perut dulu, kata Tan Hong. Mereka masuk ke rumah makan kecil itu, ia minta satu kati daging pindang dan dua kati arak merah, semacam arak khas daerah Mongol. Daging sapi adalah makanan yang sangat umum di negeri Mongol, dengan sendirinya tersedia di rumah makan ini, tapi arak merah yang diminta tidak ada. Tan Hong lantas mengeluarkan sepotong uang perak dan suruh pelayan membeli di luar. Melihat keroyalan kedua gembala ini, si pelayan melengak heran. Ketika arak sudah dibelikan dan disajikan, lalu ia menyodorkan uang kembali dengan menyebut harganya. Tak terduga Tan Hong lantas memberi tanda, katanya, Sudahlah, sisa uang itu untukmu. Padahal uang kembali itu lebih banyak daripada harga arak yang dibelinya, keruan pelayan kegirangan serupa putus lotre, berulang ia mengucapkan terima kasih. Karena tiada tamu lain, pelayan lantas berdiri di samping untuk meladani mereka. Setelah minum dua cawan, dengan lagak seperti tidak sengaja Tan Hong coba bertanya kepada pelayan, Eh, rumah besar di jalan raya sebelah sana itu tempat tinggal siapa? Masa tuan tamu tidak tahu, itulah istana wakil perdana menteri Tio Chong Chiu, tutur si pelayan. Ah, pantas begitu megah, ucap Tan Hong. Di depan istana kelihatan banyak pengawalnya, orang jalan tidak berani lewat di sana, orang yang berdagang di jalan itu kan ikut susah. Tadinya tidak terdapat pasukan pengawal sebanyak itu, kabarnya pasukan pengawal itu dikirim ke sana oleh Taisu, kata si pelayan. Oh ya? Apakah Tio Chai Siang, perdana menteri Tio, berbuat salah terhadap Taisu, maka Taisu hendak menyita istana nyatanya Tan Hong pula. Pelayan menggeleng, wah, hal ini kami tidak tahu. Cuma setiap hari terlihat ada pegawai istana perdana menteri keluar belanja di bawah pengawasan penjaga itu, kabarnya Tio Chai Siang masih tinggal di situ. Beritamu ternyata cukup jelas, puji Tan Hong. Sudah mendapat tip, dipuji pula oleh Tan Hong, tanpa ditanya segera si pelayan bercerita pula, meski dari sini terpisah satu jalan dengan istana perdana menteri, namun terhitung juga tetangga dekat, setiap hari bila Tio Chai Siang menghadiri sidang kerajaan tentu lewat di sini, tapi sudah beberapa hari ini tidak kelihatan beliau menghadiri sidang pagi. Biasanya Tio Chai Siang suka makan jerohan kambing, beberapa hari ini kegemarannya itu tetap dibelikan. Diam-diam hati Tan Hong rada lega, pikirnya, kiranya ayah hanya ditahan rumah oleh mereka, untuk apa ayah ditahan rumah? Jika tidak berani menindaknya setelah memperoleh berita tersebut, mereka lantas pulang ke hotel. Adik cilik, kata Tan Hong, silakan engkau mencari kamar di hotel sebelah, jika malam nanti tidak terjadi sesuatu, tentu akanku bawamu menyelidiki ke rumahku. Kenapa harus bertindak demikian? Tanya Ingui. Lebih baik berjaga segala kemungkinan, kan tidak ada jelatnya, hendaknya kau turut permintaanku, kata Tan Hong. Jika begitu, baiklah aku menurut, jawabin Lui. Malam nanti ku tunggu kedatanganmu, tapi aku tidak mau pergi ke rumahmu. Tan Hong tahu nona itu masih merasa sirik, makanya dengan tertawa, terserah, urusan ini boeh kita bicarakan lagi kelak. Sekarang kumohon lagi sesuatu padamu, hendaknya engkau suka memberi tanda rahasia di kaki tembok pada jalan dan gang di sekitar sini. Lalu ia memberitahukan beberapa tanda rahasia perguruannya dan suruh nona itu melaksanakan apa yang dimintanya. Setelah makan malam, hari sudah mulai gelap, selagi Tan Hong hendak menemui In Lui, tiba-tiba pelayan datang memberitahu, ada pembesar ingin bertemu dengan tuan. Tan Hong terkesiap, belum sempat dia bertanya, pintu kamar terbentang dan masuklah seorang perwira Mongol, ternyata Ogito, jago nomor satu andalan yasian. Haha, besar amatnya limu, Tio Tan Hong, berani kau pulang kemari. segera Ogito menegur dengan tergelak. Tan Hong juga tertawa, jawabnya, kau pun amat berani datang ke sini. Apakah lukamu sudah sembuh? Ketika di tempat soat Tio Tempo hari Ogito kecundang oleh Tio Tan Hong dan dipukul sekali juga oleh Cio Eng, untung dia memakai rompi perang yang kuat sehingga tidak terluka dalam, setelah merawat diri setengah bulan, Kiai sudah sembuh, terima kasih atas hadiahmu dahulu, untung tulangku masih sanggup bertahan sehingga tidak sampai bikin malu, ujar Ogito. Dan apa maksud kedatanganmu sekarang? Di sini bukan tempat untuk berkelahi, kata Tan Hong. Kedatanganku ini bukan untuk menuntut balas kepadamu, sahut Ogito. Dengan sendirinya, bila mana kau mau, kelap kita masih boleh coba-coba ukur tenaga lagi. Tapi kedatanganku sekarang justru hendak mengucapkan selamat kepadamu. Selamat apa tanya Tan Hong? Sungguh engkau sangat beruntung, setelah mengetahui perbuatanmu Tohtai Su masih menaruh perhatian padamu, malam ini juga beliau mengundangmu menghadiri perjamuannya. Hah, aku diundang menghadiri perjamuan Tan Hong menegas. Betul, maka lekas kau ganti pakaian. Urusan sudah sejauh ini, kau pun tidak perlu main sembunyi dan menyamar sebagai penggembala lagi. Tan Hong menurat, sambil ganti pakaian ia berkata dengan tertawa, wah, metu, telinga Tai Su sungguh tajam juga. Memangnya hanya engkau saja yang cerdik dan orang lain mesti bodoh ujar Ogito. Tai Su bilang biarpun engkau memang cerdik, akhirnya juga bisa kebelingar. Kebelingar bagaimana tanya Tan Hong? Caramu memberi persen begitu royol, tentu saja si pelayan curiga dan lekas lapor kepada yang berwajib, tutur Ogito. Padahal kemungkinan ini sudah dipikirkan Tan Hong, ia pun menduga Yasian akan mengundangnya, maka setelah meninggalkan restoran itu segera ia minta Inlui pindah ke hotel lain. Eh, dimanakah binimu yang molek itu tanya Ogito tiba-tiba? Hus, dia sumo aiku, jangan semelarang omong, omel Tan Hong. Ya, apakah dia binimu atau sumo aimu? Aku cuma ingin tahu sekarang dia berada di mana tanya Ogito. Tan Hong tertawa, jawabnya, perhitungan Tai Su sangat, Jitu, masakah di mana sumo aiku tidak diketahuinya? Hendaknya maklum, sumo aiku itu jauh lebih cerdik daripadaku. Jika ku pulang kemari dengan nekat, dia justru tidak mau menyerempet bahaya dan ingin hidup lebih lama beberapa tahun ini. Maka supaya tidak tersangkut, sejak siang tadi dia sudah pergi. Ogito memang sudah tanya pelayan hotel dan diketahui sebelum Lohor Inlui sudah pergi lebih dulu, maka ia percaya atas keterangan Tan Hong itu, katanya dengan tertawa, untung dia tahu gelagat, sebab Tai Su jelas tidak mengizinkan dia berada di sini. Nah, mari berangkat, Tai Su sangat baik padamu, tidak perlu kau sanksi. Tan Hong lantas ikut berangkat bersama Ogito dengan menumpang kereta, tidak lama kemudian sudah sampai di Istana Yasian. Istana Perdana Menteri jelas jauh lebih megah daripada kediaman Tio Chong Chiu, berturut kereta menembus menam lapis pintu besi, terdengar penjaga berteriak, tamu datang. Mendadak pintu tengah terbuka, tertampak di dalam ruangan cahaya lampu terang benderang. Yasian duduk di tengah dan memberi perintah, silakan tamu masuk kemari. Dengan tenang dan gagah Tan Hong mendaki enggak undakan batu, tiba-tiba seorang busu menyongsongnya sambil berseru, selamat datang. Undakan batu ini terlalu tinggi, hati-hati sedikit. Berbareng ia berlagak hendak memayang Tan Hong. Dari gerak tangan orang Tan Hong tahu busu ini ahli tailik Eng Jiao Kang, ilmu cakarelang bertenaga raksasa. Ia tertawa dan menjawab, ah, tak apa-apa, aku sanggup mendaki undakan batu ini. Engkau sendiri justru perlu hati-hati. Serentak tangannya rangkat sehingga busu itu tertolak mundur sempoyongan, namun lengan Tan Hong yang tercengkeram busu itu pun dirasakan kemang. Keruan Tan Hong terkejut, kung fu busu ini ternyata lebih hebat daripada Ogito. Namun dia tetap tenang saja dan masuk ke sana dengan langkah tegap. Aha, dua tahun tidak bertemu, Hiantit, keponakan baik, ternyata sudah tumbuh dewasa dan segagah ini, dengan tergelak hiasian menyapa. Cakap dan perkasa, sungguh lain daripada yang lain, selamat, selamat. Tan Hong balas menghormat, jawabnya lantang dua tahun tidak bertemu, Tai Su sendiri pun bertambah jaya. Kedudukan tambah kukuh, kekuasaan tambah besar. Rakyat sama tahu Tai Su dan lupa kepada Seri Baginda, sungguh bahagia dan berjaya. Jawabannya cukup tajam, kedengarannya menyanjung uji, yang benar menyindirnya. Bagian depan mengejeknya gagal menyerbu ke daerah Tionggoan, bagian belakang memakai dia berambisi besar hendak merebut kekuasaan dan menjadi raja. Yasian terkekeh, he he, masa begitu? Hiantit baru pulang dari tempat jauh, silakan duduk dan minum dulu. Di samping jasian berduduk seorang hwasyo bertubuh tinggi besar, ia menuang secawan arak, katanya tiba-tiba, biar ku hormati dulu secawan kepada Tio Kong Chu. Ia angkat cawan arak dengan dua jari, pelahan di pelintirnya, serem tak cawan itu meluncur ke depan sambil berputar serupa kitiran dan isinya tidak tercecer setitik pun. Melihat kera menyuguh arak hwasyo ini sangat aneh, cawan arak itu menyambar tiba dengan cepat dan kuat, tanhang tersenyum, ucapnya, mohon tanya siapa gelaran suci tai su ini. Berbareng telapak tangannya terjulur ke depan, dengan tepat ia tahan cawan itu, daya tolak lawan dibuyarkan, cawan itu terus diangkat, isi cawan ditenggaknya hingga habis. Air muka hwasyo itu rada berubah, tanhang sendiri pun terkesiap. Kera hwasyo itu menolak cawan arak tampaknya seperti permainan sunglap saja, yang benar membawa tenaga dalam yang maha kuat, bila mana tanhang tidak belajar luekang ajaib dari kitab pusaka yang ditemukannya di Soh Chiu Tempo Hari, dengan menangkap cawan arak tadi, umpama tidak terluka tentu juga isi cawan akan tumpah. Diam-diam tanhang mengakui kepandayan hwasyo ini terlebih tinggi setingkat lagi daripada busu tadi, jika busu itu masih dapat diatasinya, maka terhadap hwasyo ini dia tidak berani yakin akan mampu melawannya. Sungguh ia tidak tahu dari mana hwasyo mengundang tokoh sakti sebanyak ini. Ini, ku perkenalkan kepada hyantit, kata hwasyo. Inilah jengkok hoatsu dari agama, lama, merah Tibet. Lalu ia tuding busu tadi dan menyambung. Dan ini mahihan jago terkemuka dari turfan. Tanhang berturut-turut menenggak secawan arak dengan kedua orang itu sebagai tanda perkenalan. Lalu yasian berkata pula, ku sangka kepergian hyantit sekali ini jauh pesiar keselaran tentu lupa pulang, tentu juga sudah banyak tempat yang telah kau jelajai. Tanhang tertawa dan menjawab, ya, sekali ini dari gun pasir utara ku kunjungi daerah kenglem yang indah permai, negeri Tionggoan memang kaya raya dengan hasil buminya yang berlimpah, manusianya terpelajar dan orangnya cakap, kotanya ramai, sungguh negeri yang indah. Sayang Tai Su sendiri hanya sempat sampai di luar kota Peking, lalu putar balik lagi. Air muka yasian berubah, ucapnya, pada suatu hari kelak aku pasti akan menjelajahi negeri Tionggoan itu, tatkala manaku harap hyantit akan menjadi petunjuk jalan bagiku. Tanhang mendengus, semalam dalam mimpiku juga pernah berkunjung lagi ke Tionggoan, cuma sayang mimpi yang tidak panjang, hanya sebentar lantas terjaga bangun. Ucapan Tanhang singkat dan tajam, berolok-olok dan menyindir. Sedapatnya yasian menahan perasaannya, ia terbahak dan menenggak araknya, lalu berkata pula, haha, tampaknya hyantit semakin pintar bicara. Orang tua semakin pikun dan suka bicara yang bukan-bukan, hendaknya tidak menjadikan pikiran hyantit. Mohon petunjuk atas undangan Tai Su padaku, kata Tanhang. Kepulangan hyantit ini kukira belum lagi sempat bertemu dengan ayahmu, ucap yasian. Jika kuadakan sambutan dulu kepadamu, kukira ayahmu takkan marah padaku. Atas nama ayahku ucapkan terima kasih atas kebaikan Tai Su, kata Tanhang. Yasian jadi melengak, terima kasih hapa. Sepanjang tahun ayahku sibuk bekerja, atas kemurahan hati Tai Su, sekali ini beliau dapat terlepas dari kesibukan tugas dan tetirah di rumah, sungguh hal yang sangat diharapkannya, kan harus ku ucapkan terima kasih kepada Tai Su. Mendengar itu, mendadak yasian terbahak-bahak. Apakah ucapanku keliru sehingga membuat Tai Su merasa gelitanya Tanhang? Tidak, hyantit tidak keliru omong, hanya sengaja menutupi urusan yang sebenarnya, ujar yasian. Pepatah menyatakan hanya ayah yang kenal watak anaknya, dengan sendirinya juga cuma anak yang kenal watak seng ayah. Bahwa aku ingin menjelajah Tionggoan, mustahil ayahmu tidak ingin pulang ke tanah leluhur? Maka bolehlah kita bicara secara belak-belakan saja, apakah ayahmu dapat pulang ke tanah leluhur atau tidak selanjutnya akan bergantung kepada hyantit seorang. Sungguh aku tidak mengerti, mohon Tai Su Sudi menjelaskan, kata Tanhang. Meski pasukanku telah menyerbu sampai di luar kota Peking, tapi akhirnya mengalami gagal total, perlawanan ihkia memang di luar dugaanku, tapi kericuhan di garis belakang juga sebab musabab yang memaksa mundurnya pasukanku. Hyantit adalah orang kita sendiri, maka ku bicara terus terang padamu. Masa ayahku berani mengganggu Tai Su Ujar Tanhang? Yang kemaksudkan bukan ayahmu melainkan Aji, Ujar Yasian tertawa. Aji memegang kekuasaan militer di sebelah barat dan membangkang terhadap perintahku, masa hyantit belum tahu akan hal ini. Aku baru saja pulang, maka tidak tahu, jawab Tanhang. Keadaan negeri ini sekarang terbagi menjadi tiga, Raja Lemah. Dan bodoh, tidak mampu menanggung nasib negara, jika ingin merajai wilayah utara dan memerintah daerah selatan, rasanya cuma aku dan Aji saja yang sanggup melaksanakannya. Tanhang mendengus. Terdengar Yasian menyambung lagi, namun Aji berwatak berangasan, tangkas tapi tidak punya otak, bukan aku sombong, dia tidak berarti bagiku. Hanya saja, bila mana ayahmu mau bekerja sama denganku, tentu segalanya akan berjalan terlebih lancar dan Aji akan mudah ditumpas, habis itu pasukan kita dikerahkan ke selatan dan cita-cita ayahmu kembali ke tanah leluhur pun akan terkabul. Gusar sekali Tanhang namun sedapatnya ditahan. Terdengar Yasian berkata pula, 5 hari yang lalu pernah ku kirim surat rahasia kepada ayahmu untuk berunding dan sampai sekarang belum ada jawaban dari ayahmu. Tio Kongcu adalah orang bijaksana, maka ku harap setiba di rumah dapatlah kau bantu membujuk ayahmu. Bicara sampai di sini taulah Tanhang maksud orang, nyata Yasian ingin bekerja sama dengan ayahnya untuk menumpas Aji, habis itu Yasian akan merampas kedudukan dan mengangkat diri sendiri sebagai raja. Agaknya karena ayah belum memberi jawaban atas ajakannya, maka ayah telah ditahan rumah. Diam-diam Tanhang menimang keadaan, saat ini kekuasaan militer berada di tangan Yasian, jiwa ayahnya juga terletak di tangan orang. Jika lantaran tidak tahan gusar dan bicara ketus terhadapnya, akibatnya tentu runyam. Apalagi urusan ini juga menyangkut nasib Tiongkok selanjutnya, melihat gelagatnya sekarang Aji juga bukan tandingan Yasian, umpama Yasian tidak bekerja sama dengan ayah juga Aji dapat ditumpasnya, sebabnya dia minta bantuan ayah tiada lain hanya untuk lebih mengukuhkan kedudukannya saja. Jalan yang paling baik, sekarang Tanhang pikir harus pakai siasat ulur waktu, bila Ihkian sudah berhasil memupuk pasukan baru, umpama Yasian berhasil merajai Watze juga tidak perlu takut lagi. Namun sekarang Yasian sedang menantikan jawabannya dan sukar untuk mengulur waktu. Kembali Yasian mendesak lagi, turun-temurun kita berhubungan baik dan segalanya dibicarakan secara terbuka. Nah, bagaimana pendapat Hyantit atas gagasanku tadi, dapatkah kau jawab? Mendadak Tanhang bergelak tertawa, Haha, malam sinar bulan purnama dengan perjamuan semarak, kan kurang serasi jika berbicara tentang urusan negara. Marilah Taisu, ku hormati dulu padamu tiga cawan. Mari, minum. Yasian melengak dan merasa kurang senang, tapi untuk sopan santun, terpaksa ia mengiringi minum. Habis menenggak tiga cawan arak, selagi Yasian hendak bicara pula, tiba-tiba terdengar suara gemerincing perhiasan, tirai tersingkap dan muncul seorang gadis jelita. Gadis ini tak lain tak bukan adalah putri Yasian, Topua. Aha, Tio To'ako, ternyata benar engkau adanya, tadinya ku sangka ayah dusa padaku, seru Topua dengan suara merdu. Kiranya sehabis kejadian ditubok po dulu. Setelah Yasian tahu isi hati putri kesayangannya, pernah ia berjanji kepada putrinya akan mencarikan Tio Tanhang dan menjodohkan mereka. Tapi tidak lama kemudian pasukan Yasian lantas kalah dan mundur kembali ke Watze, sejak itu Topua mengira selama hidup ini takkan berjumpa lagi dengan Tio Tanhang. Maka ketika ayahnya memberitahu padanya bahwa malam ini akan hadir dalam perjamuan orang yang sangat ingin dilihat putrinya itu, Topua mengira seng ayah sengaja hendak megodanya. Sebenarnya Yasian telah memberi pesan agar Topua baru muncul bila mana perjamuan hampir selesai, namun nona itu tidak sabar lagi, barah saja mulai minum arak dia sudah keluar lebih dulu. Tanhang merasa kebetulan malah dengan kemunculan si nona, cepat ia menyongsongnya dan memberi hormat. Sungguh beruntung dapat bertemu pula, mari kubur matimu tiga cawan juga. Dengau tertawa senang Topua mengiringi Tanhang menghabiskan tiga cawan arak. Sebelum Yasian bersuara Tanhang lantas berkata pula, waktu ditubuk po dulu engkau telah sudi memberi pelayanan yang baik, biarlah ku hormatimu lagi tiga cawan. Topua tertawa genit, dan engkau pun harus ikut minum bersamaku. Tentu, ujar Tanhang. Tanpa disuruh lagi segera ia angkat cawan dan menegak lagi tiga cawan. Kening Yasian berkernyit, katanya, Putriku, jangan kau minum sampai mabuk, bisa ditertawai to aku. Dia seperti mengomeli putrinya, tapi sebenarnya ditujukan terhadap Tio Tanhang. Topua tidak tahu maksud seng ayah, ia menjawab dengan tertawa, ah, hanya beberapa cawan saja masa dapat membuatku mabuk? Mumpung Tio to aku sedemikian gembira dan mau minum. Kembali kening Yasian berkernyit. Baiklah, ayah, aku tidak minum lagi, cepat Topua berseru dengan tertawa. Nah, Tio to aku, biar ku balas menghormat tiga cawan padamu. Sebelum si nona menuangkan arak, segera Tanhang berseru, bagus, bagus. Ku terima dengan senang hati. Segera ia menuang arak sendiri dan ditenggak habis. Topua kegirangan, kalanya dengan tertawa, hah, Tio to aku sungguh orang yang menyenangkan. Ku kira engkau masih harus minum tiga cawan lagi. Ketika ditubuk po engkau pergi tanpa pamit, coba apakah tidak perlu didenda? Ya, benar, harus didenda, seru Tanhang. Kembali ia menuang tiga cawan dan diminum habis lagi. Arak sudah cukup banyak ditenggak, sekarang silakan bersantap, kata Yasian. Mendadak Tanhang membuka kancin baju sehingga bagian dada tersingkap, serunya dengan terbahak, haha, minum bersama sahabat karib seribu cawan pun kurang, bila bicara tidak cocok sepatah pun terlampau banyak. Ah, masa aku baru minum belasan cawan sudah dianggap banyak dan tidak boleh minum lagi. Wah, Tio Kongcu sudah mabuk, kala Yasian. Tanhang sengaja berjingkrak dan menari, serunya, siapa bilang aku mabuk, siapa bilang aku mabuk? Lihat, aku masih sanggup minum lagi. Segera ia raih poci dan hendak menuang arak lagi. Cepat Yasian memberi tanda, jago turfan yang bernama Mohihan tadi lantas tampil untuk mencegahnya, Tio Kongcu jangan minum lagi. Sembari bicara ia terus memegang poci arak. Berani kau rintangi aku minum arak bentak Tanhang, tangannya mengebas dan Mohihan tergetar mundur, poci arak pun jatuh dan tumpah. Hati-hati Hiantit, arak bisa merusak kesehatan, jangan minum lagi, kata Yasian. Haha, sejak dulu kala umumnya tuan rumah memujuk tamunya minum sebanyaknya, masa sekarang tuan rumah melarang tamu minum malah? Hahaha. Begitulah Tanhang berteriak-teriak dan berjingkrak-jingkrak serupa orang mabuk benar. Tio Kongcu benar sudah mabuk, lekas ambilkan sedikit makanan penyegar, seru Yasian. Aku tidik mabuk teriak Tanhang sambil menari, biluk, mendadak ia jatuh tersungkur, mulut mengeluarkan liur, lalu arak pun tertumpah, bau arak yang menusuk hidung itu membuat orang mual, Yasian geleng-geleng kepala, sialan, bocah ini sengaja minum sampai mabuk. Hektometer, masa akan ku lepaskanmu begitu saja? Kau bilang apa? Ayah tanya Topua. Bukan urusanmu, jawab Yasian. Asalkan dia menuruti perkataanku, tentu takkan ku bunuh dia. Tidak menurut juga jangan dibunuh, kata Topua Eilman. Jangan ikut bicara, lekas suruh orang membawanya ke kamar belakang, ucap Yasian. Kedua matah, Tanhang terpejam rapat, kaki dan tangan dilemaskan, mulut melongo dan menyemburkan bau arak, mukanya yang putih cakap itu berubah merah membara, serupa benar seorang pemabuk yang lupa daratan, namun pikirannya justru sangat sadar. Didengarnya Jingkok Taishu mendekatinya lalu memeriksa urat nadinya, diam-diam Tanhang mengerahkan tenaga dalam sehingga denyut nadinya menjadi kacau, napas pun tidak teratur. Sejenak Jingkok Taishu memeriksa nadi Tanhang, lalu berkata dengan tertawa, bocah ini memang betul mabuk. Bocah ini sungguh licin sekali, ucap Mohihan. Tampaknya dia sengaja membuat mabuk sendiri. Jangan khawatir, ayahnya berada dalam cengkeramanku, masa dia dapat kabur, ujar Yashian. Sekarang dia mabuk, besok dia akan memberi jawaban juga. Suruh orang menggotong dia ke kamar belakang. Anak Pua, boleh kau jaga dia? Top Pua mengiakan, lalu Tanhang merasakan dua orang menggotongnya, diam-diam ia merasa gelit tapi sengaja berlagak tidur pulas dalam keadaan mabuk dengan suara ngorok yang keras. Terdengar Yashian bertanya, Jingkok Taishu, sudah beberapa hari engkau bekerja keras, apakah di istana tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan? Lalu terdengar Jingkok Taishu menjawab, istana seluruhnya berada dalam pengawasan kami, tidak ada orang berani sembarangan masuk keluar, Taishu jangan khawatir. Tanhang terkesiap, baru sekarang ia tahu sedemikian mendesak persoalannya, nyata Yashian terburu-buru hendak mengadakan kudeta, maka Raja Watze juga sudah diawasi mereka secara diam-diam. Dalam pada itu ia telah digotong ke kamar belakang dan dibaringkan di tempat tidur yang dilandasi kasur yang empuk, kamar terhias indah dan berbau harum. Selang tak lama, terlihat Topua masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, dengan suara merdo ia berkata, masa begini hebat mabukmu. Tanhang pura-pura tidur nyenyak dan tak menghiraukannya, tiba-tiba terasa hidung terangsang bau pedas yang menusuk, tanpa kuasa ia bersin. Kiranya Topua menggunakan semacam wawangian khas Mongol untuk menyadarkan Tanhang dari mabuk arak. Setelah bersin, Tanhang membalik tubuh. Hihi, ayo bangun, ku bawakan kuah penawar arak bagimu, minumlah, kata Topua dengan tertawa. Mendadak Tanhang bersuara seperti orang mengigau, lalu tergelak, Hah malam ini aku tidak mau pergi, di luar sana mayat bergelimpangan, aku takut, takut. Huh, sembarang omong, lekas bangun seru Topua. Di sini bukan Cubok Po, mana ada mayat bergelimpangan segala? Siapa bilang bukan Cubok Po. Coba lihat, bukankah di luar ramai suara pertempuran kata Tanhang? Topua tertawa, itu suara penjaga, jangan khawatir. Di luar tau si nona Tanhang mengorek kerongkongan dan menumpahkan arak dan santapan yang dimakan tadi, kontan baju. Topua terobek, arak dan sayur yang ditumpahkan Tanhang sama masuk ke dalam baju si nona. Watak Topua suka kebersihan, karuan ia mendongkol, omelnya, kenapa mabuk sehebat ini? Sambil pencet hidung ia membawakan semangkuk kuah penawar arak, tapi sekali lampuk Tanhang membuat isi mangkuk itu tumpah dan menyiram tubuh si nona, mangkuk pun jatuh dan pecah berantakan. Tangan Topua terasa kesakitan tertampar tangan Tanhang, dilihatnya anak muda itu mendekap dan tertidur lagi. Sekujur badan Topua penuh kotoran tumpahan Tanhang, baunya tidak enak, khawatir terpukul lagi, terpaksa ia keluar dan menyuruh membersihkannya. Setelah bebas dari recokan Topua, Tanhang sangat senang. Tadi bila mengingat maksud kudeta Ayasian sudah sangat mendesak, bila mana berhasil berarti malah petaka juga bagi kerajaan Beng. Ia menjadi bingung dan sedih karena tidak tahu kera bagaimana harus bertindak. Sebenarnya, jika sekarang ia mau membunuh Ayasian dapat dilakukannya dengan mudah. Cuma urusannya tidak sedemikian sederhana, hanya membunuh satu orang saja tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan, yaitu bahaya perang antar kedua negara, malahan Kaisar Beng yang tertawan JTU selanjutnya tidak ada harapan lagi untuk pulang dengan hidup. Ihkiam mempunyai angan-angan yang sama dengan Tanhang, yaitu ingin hidup berdampingan dengan damai bersama semua negara tetangga. Sebab itulah Tanhang tidak mau meniru pembunuh bayaran umumnya, hanya memburu kepuasan terus menbunuh begitu saja, tapi akhirnya akan membuat urusan menjadi runyam. Sementara itu terdengar kentongan di luar sudah dibunyikan tanda tengah malam, memandang keluar melalui jendela, tertampak bulan sabit menghiasi cakrawala, angin meniup sepoi-sepoi, meski sudah dipikir sekian lama tetap Tanhang tidak menemukan akal yang baik. Tiba-tiba dilihatnya dahan pohon di luar bergoyang, bayangan orang berkelebat, belum lagi Tanhang sempat bersuara, tahu-tahu seorang sudah berdiri di depan tempat tidurnya. Sungguh cepat amat gerak orang ini. Setelah melihat jelas siapa pendatang ini, sungguh girang Tanhang tidak alang kepalang. Kiranya gurunya sendiri, Cia Tianhoa adanya. SSST, Desis Tianhoa. Dari kode yang kau tinggalkan di kaki tembok dapat kutemukan Inlui dan mengetahui engkau terkurung di sini. Urusan tidak boleh terlambat, ayo lekas ikut aku pergi dari sini. Jika murid mau pergi tentu sudah pergi sejak tadi, jawab Tanhang, lalu ia menuturkan kesulitannya sekadarnya. Tianhoa mengangguk, lalu bagaimana tindakanmu apakah si Susiok? Maksudnya Hui Tianliong liapengeng. Sudah datang juga tanya Tanhang. Sudah, dia tinggal di hotel bersama Inlui, jawab Tianhoa. Dan Ji Supek tanya Tanhang pula. Tianhoa menghela nafas menyesal, tidak dapat kami temukan. Dia seperti mau bercerita tentang urusan ini, tapi Tanhang lantas memotong, sekarang sudah ku dapatkan akal untuk meloloskan diri, besok dapatlah ku pergi dari sini, nanti mohon suhu. Bercerita lagi. Sekarang ku mohon suhu dan Yap Susiok lekas menuju ke Istana Raja. Untuk apa tanya Tianhoa? Tanhang lantas membisiki telinga Sang Guru apa maksudnya? Seperginya Chia Tianhoa, legalah hati Tanhang. Segar rasanya. Dapatlah ia tidur dengan nyenyak. Ketika tiba-tiba ia terjaga bangun. Oleh suara berisik, waktu ia membuka mata, dilihatnya Yasian sudah duduk di dalam kamar. Cepat Tanhang bangun duduk, dilihatnya sinar matahari sudah menembus masuk melalui jendela, nyata sudah pagi hari keesokannya. Selamat pagi, Taishu Sapa Tanhang. Ehem, sudah sembuh mabukmu? Tanya Yasian. Maaf Taishu jika semalam ada kelakuanku yang kurang sopan. Yasian mendengus, Tirn, apakah sudah kau pikirkan dengan baik? Apakah kalian ayah dan anak bersedia bergabung denganku untuk menumpas Aji dan mencapai kebahagiaan bersama? Sudah ku pikirkan, jawab Tanhang. Justru ingin ku bicarakan dengan Taishu. Coba katakan saja, ujar Yasian. Melihat wajah orang agak muram, Tanhang sudah menduga apa yang telah terjadi, diam-diam ia merasa geli. Kiranya semalam seperti biasa JMG Kota Isu dan Mohihan dinas jaga secara bergiliran di Istana Raja untuk mengawasi gerak-gerak keluarga kerajaan. Lewat tengah malam, tiba-tiba terlihat dua sosok bayangan orang melayang keluar istana. Cepat mereka memburu maju dan mencegatnya untuk ditanyai. Tak terduga kedua bayangan itu turun tangan dengan cepat, hanya satu jurus saja kepala Mohihan sudah terpapas pecah. Kung Fu Jing Kota Isu lebih tinggi, tapi juga cuma dua jurus saja dan telinganya telah ditabas musuh. Terdengar lawan tertawa mengejek, Nah ku ampuni jiwamu supaya dapat kau laporkan kepada Yasian, beritahukan jika dia ingin menjadi raja di Watze, ini hal kami tidak peduli. Tapi bila mana sesudah merebut kekuasaan dan naik tahta, lalu hendak menjajah daerah Tionggoan, maka tidak nanti kami ampuni jiwanya. Jelas yang bicara itu adalah dua orang Han, habis itu keduanya lantas menghilang dalam kegelapan. Kejadian ini baru dilaporkan kepada Yasian pagi tadi, tentu saja ia kaget dan juga gemas, takut dan sedih. Yang membuatnya kaget dan takut adalah kedua jago andalannya yang terbunuh dan terluka itu. Padahal Jingkot Taisu adalah tokoh terkemuka agama lama merah di Tibet, Mohihan juga jago nomor satu andalan Yasian, namun keduanya telah dibunuh dan dilukai begitu saja oleh musuh hanya dalam sejurus dua secara mudah. Apabila kedua penyatron itu datang ke istana Taisu, lantas siapa yang mampu melawannya? Yang membuat Yasian sedih adalah kedua orang Han itu jelas datang dari Tionggoan, tapi diam-diam membela kerajaan Watze, bahkan dapat mengetahui maksudnya kudeta, mungkin rencananya merebut kekuasaan ini akan mengalami rintangan besar. Begitulah Yasian lantas mendesak Tan Hang menjawab persoalan semalam. Dengan tertawa Tan Hang berkata, Taisu sendiri sudah berpengalaman perang, tentu engkau cukup paham ilmu siasat. Memangnya kenapa tanya Yasian? Menurut pelajaran ilmu siasat, kekuatan yang melampaui batas pasti terpecah, tenaga yang lemah tentu kalah. Yang perlu dipantang adalah bertempur di beberapa tempat sekaligus pada waktu yang sama. Pada waktu perang sebaiknya banyak berkawan daripada mengikat permusuhan. Tentu saja ku tahu teori ini, makanya aku mengajak kalian ayah dan anak bekerja sama dengan lebih dulu persatukan Watze baru kemudian menghadapi negeri lain, kata Yasian. Sekali ini aku telah jauh menjelajahi daerah Tionggoan, ku rasakan negeri Tionggoan itu sungguh teramat luas dengan rakyat yang banyak, bila mana yang memerintah dapat mengatur dengan daya guna yang tepat, jangankan cuma sebuah negeri Watze, biarpun sepuluh Watze juga takkan mampu menggoyahkan negeri raksasa itu. Eh, apakah kau bicara sebagai diplomat kerajaan Beng? Tanya Yasian. Tanhang tertawa, sejarah leluhurku tentu sudah kau ketahui dengan jelas, masakah aku sampai bicara bagi kerajaan Beng? Jika aku bicara demikian, yang kubelah adalah negeri Tionggoan, juga demi Watze, maka ku minta engkau suka berpikir dengan bijaksana. Baik, coba lanjutkan, kata Yasian. Sekarang di negeri tengah itu dipimpin oleh pembesar setia seperti Ihkyam, baik militer maupun sipil telah ditatanya kembali, tempoh hari penyerbuanmu ke sana masih dapat mencapai kota Peking, bila mana lain kali pasukanmu bergerak lagi ke sana, mungkin untuk memasuki gerbang tembok besar saja sulit. Tapi soalnya bukan cuma itu saja. Bila mana Tiongkok tahu ada. Maksudmu hendak kodeta dan mengangkat diri sendiri menjadi raja, lalu memperluas wilayah kekuasaanmu, bukan mustahil kerajaan Beng yang akan menyerbu ke utara untuk bersekutu dengan Aji dan mengamankan Watze, lalu apa yang akan kau lakukan jika terjadi begitu? Terkesiap juga hati Yasian. Jika urayan Tio Tan Hong ini dikemukakan setengah tahun yang lalu, tentu akan diterimanya dengan tertawa keras. Maklumlah, tak kala itu ia anggap Tiongkok terlalu lemah dan mudah ditaklukan, pasukan kerajaan Beng sama sekali tidak terpandang olehnya. Tapi sesudah mengalami pertempuran di luar kota Peking barulah dirasakan Tiongkok memang tidak mudah dicaplok. Malahan kemudian Ihkiam juga mengadakan pengamanan di tapal batas, berkat peta tinggalan Pang Hwesio, berturut-turut beberapa kali perang terbuka telah mengusir pula pasukan Watze di beberapa tempat, hal ini membuat Yasian menjadi khawatir dan merasakan terancam malah oleh pasukan kerajaan Beng. Maka urayan Tan Hong sekarang membuatnya terkesiap, meski di luar ia tenang-tenauk saja, padahal di dalam hati berkhawatir. Terdengar Tan Hong berkata pula, Setelah menjelajahi Tiongkokan, ku rasakan semangat juang rakyat di sana sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh diremahkan. Apalagi raja mereka ditawan olehmu di Tubokpo, hal ini dirasakan sebagai peristiwa yang memalukan. Mungkin sebelum pasukanmu bergerak lagi ke selatan mereka sudah lebih dulu akan menyerbu ke utara untuk menuntut balas. Nah, meski kekuatan tentara Taisu cukup tangguh, rasanya juga tidak dapat sekaligus menghadapi serbuan kerajaan Beng dari luar dan perlawanan Aji dari dalam.